Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ratu lebah Beberapa Para follower yang ada di Instagram kami Bertanya-tanya Kak madu yang asli itu Cara ngeceknya bagaimana? Yang jelas cara ngecek pertama Adalah via check lab Jadi terlebih akurat Karena di lab itu Atau berdeteksi apakah Madu ini asli atau enggak Campuran atau enggak Dan kadar airnya berapa Sama gisi Atau segulanya Lointen yang terkandung di dalamnya Apa saja Tapi terkadang check lab itu Membutuhkan dana dan proses yang cukup lama Nah ada beberapa cara yang bisa kita Lakukan secara mandiri Dalam arti sehingga Mulai dari cairan Yudil lalu menggunakan Metode Salah satunya ini Yaitu kita bisa menggunakan Atau mengecekkan dan air Biasanya jika madu itu campuran Ketika Kita taruh Yang namanya Madu di Alas tisu ini Biasanya Kalau itu madunya asli Karena kadar airnya yang sedikit Biasanya proses merembes Atau netesnya Kedalam itu cukup lamben Bahkan karena Sangking bagusnya Madu Biasanya Ya berjam-jam lah Butuh proses untuk Netesnya sih Madu tersebut Tapi kalau madu tersebut Cairan Dalam arti Dicampur air Ataupun Dicampur dengan Bahan lainnya Biasanya Bahan lain itu Atau dalam matian airnya Itu akan Menetes dengan jepat Nah sekarang kita praktekkan Jadi Siapkan dulu gelas Selalu Isu Sama madu Yang bukan Di sini Kita gunakan Madu Murni Yang Bunga kangkung Jadi ada bunga kangkung Ada bunga rangkung Yang Sebegian ini Madu Hutan Sekarang kita coba Meneteskan untuk Madu Murni Bunga kangkung Kita biarkan Beberapa Saat Jadi kalau anda Lihat Madu ini Merembesnya Sangat Kecil Kenapa Karena memang Madu ini Asli Dengan Kadar air Yang Sangat Rendah Sehingga Masih Bisa Dibilang Asli Tanpa Campuran Jadi kalau Ada campuran Air Biasanya Langsung Merembes Atau Menetes Nah ini Proses Merembesnya Di sini Lumayan Agak Lama Jadi Kader air Tetap Ada Tetapi Tidak Banyak Nah Untuk Uji Lab Alhamdulillah Kami sudah Melakukan Uji Lab Untuk Madu Liar Atau Madu Tan Riau Sama Untuk Madu Murni Bunga Rambutan Nah Sedangkan Apakah Madu itu Kalau di Kerumuni Semut Apakah Tidak Asli Malah Justru Madu Asli Itu Dikerumuni Sama Semut Kalau Anda Melihat Madu Tidak Dikerumuni Semut Itu Malah Tanda Tanya Kenapa Biasanya Madu Mitasi Atau Madu Buatan Dengan Bahan Kimia Itu Semut Malah Tidak Mau Jadi Secara Kudratnya Semut Itu Suka Yang Namanya Gula Jadi Ada Madu Ada Ada Gula Ada Semut Istilahnya Nah Ini Aja Kalau Anda Lihat Madunya Sampai Bawa Belum Menetes Jadi Masih Proses Merembes Saja Lumayan Lama Jadi Madu Murni Dari Ratu Lebah Bunga Kangkung Monggo Yang Mau Order Untuk Madunya Bisa DM Atau Whatsapp Kami Di Caption Yang Terterah Terima Kasih Demikian Informasi Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh